Intro Siapa sih ilmuwan perempuan pertama dalam sejarah? Mary Curie? Florence Nightgale? Bukan! Ilmuwan perempuan pertama yang tercatat dalam sejarah adalah Taputi dari Mesopotamia yang hidup kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Taputi dikenal sebagai Taputi Belate Kalim, di mana Belate Kalim berarti seseorang yang bekerja sebagai pengawas di istana. Selain bekerja di istana, ia juga dikenal sebagai ahli kimia pertama dalam sejarah yang membuat parfum melalui proses-proses kimia seperti enflurasi dingin, ekstraksi esens, sampai dengan penyulingan. Beberapa ribut tahun setelahnya, yaitu di sekitar tahun 400 Masehi, dunia menyambut tokoh perempuan pertama yang menjadi pengajar di universitas. Ia adalah Hipatia dari Iskandaria atau Alexandria. Selama hidupnya, Hipatia banyak dikenal sebagai matematikawan, filsuf, dan juga astronom. Ia juga terkenal sebagai pembuat alat yang menjadi cikal bakal hidrometer. Sayangnya, catatan pemikiran dan percobaan dari kedua perempuan ini tidak ada. Catatan tak putih hilang, sementara catatan Hipatia habis dibakar orang-orang fundamentalis yang memprotes Hipatia karena ia dianggap mempraktikan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pada tahun 1800-an, muncul dokter-dokter perempuan pertama di berbagai negeri, seperti Kadam Bini Ganguly di India, Elizabeth Blackwell di USA, dan Elizabeth Anderson di UK. Bagaimana dengan Indonesia? Ada dokter Marie Thomas, perempuan pertama yang menjadi lulusan Stovia dan penerima beasiswa yayasan dana pendidikan dokter perempuan. Padahal, awalnya Stovia hanya menerima murid laki-laki saja. Tidak hanya di bidang medis, makin banyak perempuan yang mulai berkarya di berbagai bidang. Seperti halnya Marie Curie, perempuan pertama yang berhasil meraih gelar doktor dan menerima Nobel Prize. Selain Marie Curie, kamu mungkin mengenal Florence Nightingale yang dianggap sebagai sosok penting di balik dunia perawatan modern, maupun Ada Lovelace yang memaparkan ide bahwa mesin dapat melakukan instruksi berulang dengan memasukkan kombinasi angka. Walaupun demikian, sesungguhnya tokoh-tokoh perempuan ini hidup di zaman yang sangat tidak mudah. Mereka hidup di masa yang melanggengkan pemikiran bahwa peran perempuan masih terbatas, yaitu hanya tugas-tugas yang bersifat rumahan. Selain itu, tidak semua keluarga berkenan memberi dukungan jika perempuan ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Apalagi kalau bekerja dalam bidang-bidang yang dianggap lazim hanya untuk laki-laki. Karenanya, tidak mengherankan jika dalam periode ini terjadi banyak gerakan emansipasi perempuan yang terwujud dalam tiga gelombang feminisme. Semua aksi itu terjadi dalam rentang tahun 1800-an hingga 1900-an. Segala perjuangan memang pada akhirnya membuahkan hasil. Semakin banyak perempuan yang berkarya dan semakin banyak juga cakupan bidangnya. Perempuan mulai bisa mengambil peran yang lebih beragam dalam masyarakat. Namun, hal ini bukan berarti perjuangan telah berakhir. Secara statistik, upah perempuan masih lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016 menunjukkan, ada 42,3% perempuan yang pernah atau masih berada dalam ikatan pernikahan mengalami kekerasan berupa pelarangan aktivitas. Contohnya, seperti sikap posesif, dikekang, dicurigai, dan diancam. Selain itu, ada juga bentuk kekerasan lain yang dialami, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Belum lagi, pandangan yang masih percaya bahwa perempuan seharusnya di rumah saja masih belum sepenuhnya hilang. Mencatat pemikiran atau gagasan perempuan, membuka akses terhadap pilihan, dan memberi kesempatan lebih kepada perempuan untuk mengambil peran dalam masyarakat, sangatlah penting. Sejarah mencatat, bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat signifikan. Penguasa-penguasa perempuan dalam sejarah, seperti Theodora dari Romawi Timur, Elizabeth I dari Inggris, Maria Teresa dari Austria, dan Yekaterina yang agung dari Rusia, serta tokoh-tokoh perempuan lainnya, ikut mewarnai kemajuan peradaban manusia melalui berbagai prestasi. Sayangnya, masih sedikit kisah-kisah dalam sejarah yang menceritakan bagaimana peran-peran nyata dari kaum perempuan. Padahal dengan turut menyertakan kaum perempuan sebagai bagian dari masyarakat, kita justru bisa meningkatkan sumbang sih bagi kemajuan masyarakatnya. Pencatatan sejarah tentang perempuan juga bisa memberi inspirasi, khususnya bagi generasi penerus untuk berkarya dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi, sudahkah kita menyertakan kaum perempuan dalam catatan perjalanan masyarakat kita? Terima kasih telah menonton!